selamat menikmati 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 Harta asal ada iman Yang ada makan, yang ada hidup Ada harta, walaum macam mana sekalipun Kembali kepada Allah Ta'ala juga tak Kembali apa nilai, kembali kepada Allah Ta'ala Segala harta, segala makan Segala hidupmu kamu tinggalkan, tapi kamu kembali Kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala Murka padamu, na'udzubillah Iman yang paling kena jaga Iman kena jaga, dan persiapannya Bukan dah Sudut material langsung Bukan sudut material, bikin rumah besar-besar Dengan kukuh-kukuhnya pun tidak Storage makanan Sebanyak-banyaknya pun tidak Pun tidak Bahkan mengerikan, kalau anda ada Simpan makanan banyak-banyak, itu satu perkara yang Sangat-sangat mengerikan Sangat-sangat mengerikan kepada keselamatan Sangat-sangat mengerikan kepada keimanan Sekalipun, pada keimanan Sekalipun, pada keselamatan Anda ada satu gudang makanan Anda spend mandi sampai Seratus ribu sekalipun Siapkan segala canned food, siapkan segala Mineral water, apa semua Dengan gudang yang kukuh sekalipun Biar anda sekeluarga selamat Ada makan minum selama Dua-tiga tahun dalam keadaan huru-hara Ya, umpamanya Baik, ingat pada ketika huru-hara nanti Memang adatnya Muslimin lapar Adatnya kufar kenyang Pada ketika itu orang kufar kenyang Dan anda bersiap-siap untuk kenyang Tak ke seram itu maknanya Seram Dan Kalau anda ada siapkan Tak ada manfaat Anda punya persiapan makanan segudang sekalipun Di bom orang habis saja Anda sama kebulur dengan yang lain Di rompak orang saja Habis saja Taruhlah nasib anda baik Budang anda tak ada bom Nasib anda baik Budang anda tak ada rompak orang Dan nasib anda baik Anda dapat makan Sebagaimana anda plan Anak-beranak makan Sikit-sikit-sikit Alhamdulillah dapat makan juga Ya, suka-suka Tapi Muslim jenis apa anda? Anda tahu seluar sana orang kelaparan Muslimin saudara-saudara anda tengah lapar Kebulur tak ada makan Tak ada apa semua Anda anak-beranak boleh makan canned food hari-hari Sedangkan jiran-jiran anda lapar Muslim jenis apa anda? Dan mau ingat Mau ingat ketika itu Ketika itu Muslim lapar Kufar kenyang Anda persiap-siap makan untuk kenyang ke? Alhamdulillah ya Jangan ya Kalau anda betul-betul True Muslim Anda nak selamatkan Bukan nyawa anda tahu Bahkan ikat imanan anda Kalau anda betul-betul True Muslim Itu hari juga awak buka Gundang anda Anda bagi kepada semua orang Besok anda sama-sama kebulur Dengan yang lain Itu baru Itu preparation yang sepatutnya Kalau anda nak siapkan Bukan untuk Mementingkan diri sendiri Bukan ya Bukan Dan Alhamdulillah Apa nilai Kalau anda banyak Gundang Gundang makanan sekalipun Tapi kalau keimanan anda Tak dapat pertahankan Na'udzubillah Tapi anda on that side Bukannya Mereka supply roti Mereka supply makanan Anda supply sadin Anda supply tuna Mereka supply roti Anda supply peanut butter Allah Itu paling tak berguna Satu sin sekalipun Na'udzubillah ya Pada ketika itu Lapar Memang lapar Makanannya apa? Subhanallah Alhamdulillah Kalau baca ratip atas Tiga kali Empat Kalau baca ratip haddad Tiga kali Subhanallah Alhamdulillah 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 Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Al-Azim Cukuplah untuk Three meal Subuh Maafi serapan Breakfast Lunch and Dinner Kalau baca ratip atas Empat kali Double extra Extra meal Satu Zohor Siapa subuh Zohor Asar ada siapa lagi Cukuplah Kenyang Dan Subhanallah Alhamdulillah Satu Subhanallah Lebih Istimewa daripada Langit dan bumi Dan antara keduanya So What for You ada Tuna Kalau you boleh dapat Bumi dan segala isinya What for You ada Sardin Kalau boleh dapat Langit dan bumi Dan segala isinya Maka tak perlu ya Itu makanan Maknawi Ketika itu Kau baca Subhanallah Kenyang terus Kenyang terus Nanti ingat Tuan-tuan yang Kalau yang masih hidup Pada masa itu Test ya Test Mudah-mudahan ya Kalau saya dah mati Nanti kita test Kita test Kita pernah dengar Rostad cakap dulu Kita test Kau kenyang tak Eh kenyang pula Aku kenyang Cuba untahkan sikit Jangan untahkan banyak Sikit saja nak tengok Apa yang keluar Biryani Mertabak Rojak keling Apa lagi Apa semua itu Kerana Subhanallah Lebih daripada Langit dan bumi Punya isi kandungan What is Mertabak What is Laksa Dan what for You need to simpan Can food Segala tuna Segala apa semua Ada expiry date Sedangkan You boleh dapat Laksa You boleh dapat Merebus You boleh dapat Soto Allah Lebih dari soto pun Allah boleh berilah Lebih dari soto pun Allah boleh beri Jangan perakus sangat Seringat nak makan saja Takdir kau baca Subhanallah Subhanallah pun Tak hilang laparnya Stand by syahadat Kita tukar Subhanallah Alhamdulillah Walaihillah Allah Alhamdulillah 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 Masih lah apa Tukar Ashadu Allah Alhamdulillah 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 Tak lama Dah stop Orang lain Pertabak bacakan Innalillahi Wa innalillahi Raji'un Berakannya kau mati Dalam ibadat Pada Allah Ta'ala Kau mati dalam Suasana huru hara Reda Kau makan Kau tak makan Mati juga tak Mati ya Jangan makan saja Dah dulu Not even To siapkan zaman huru hara ini Not even siapkan Keris dan parang Dan pedang Itu siap untuk Sekadar Apa patutnya saja Apa terdayanya saja Takkan terlawan Kita senjata yang ada mereka Untuk mengerjakan Musuh-musuh Allah Ialah Allah sendiri Apa kita Kita baca Hal atakah hadithul junud Fir'aun Nawasamud Balillazina kafaru Fi takzib Wallahu Mi waraih muhid Balhuwa Quranun majid Filau Himmahmur Tahu kau Sampai pada Kau Apa Kisah Apa tentera Apa Kisah tentera Fir'aun Dan juga Asamud Mereka dosa Namun Allah Ta'ala meliputi Mereka Dan daripada Belakang mereka Menghantam mereka Kaum samud Siapa yang Binasakan mereka Nabi Saleh ke Allah Kaum ad yang Gagah-gagah Boleh bikin Building tinggi-tinggi Nabi Hud pun Bikin building Pertahanan yang Tinggi-tinggi Juga ke Tak ada Siapa yang Binasakan kaum ad Allah Fir'aun Bukan ada Negeri Bukan ada Sanya ada Army Dia ada Empire Lagi Nabi Musa Ada apa Nabi Musa Boleh tentang dia ke Yang binasakan dia Siapa Allah Dan segala Musuh Allah Allah Maha kaya As easy As Kun Faya kun Matilah semuanya Begitu Matilah semuanya Masha'allah Hukan Wa malam Yasha'lam Yakun Tuhan tak Jadi Kalau Tuhan Belum kendak Tuhan mesti Kasih can Kasih can Untuk apa Kumpulkan Selemak Lemaknya Mereka Biar mereka Lagi rasa Derita Begitu Tentang Tentang Kejahatan orang Kufar Kau sabar Kau tahan Saja Allah Yang akan Tindak Dengar Cakap aku Yang akan Wah Teroris Teroris Bahkan aku Belang kita Tak ada senjata Bahkan aku Belang kita Jangan Tak temampu Nak terlawan Ini cakapan Teroris Aku pun Tak tahu Macam mana Tak pernah Jadi teroris Ini cakap Kalau kita Diganggu oleh Teroris Ini cakap Kalau kita Diganggu oleh Teroris Macam mana Of course Mesti ada Persiapan Takkan aku Suruh Diam Diam Saja Persiapan Paling tidak Siapannya La Ilaha Illallah Itu Mesti Ada Punya Tentang Musuh Allah Yang Jahat Yang Yang akan Kerjakan Siapa I'm Referring To you Kalau kau Jahat Kau masuk Dalam Musuh Allah Kalau kau Tak Jahat Sudah Tak payah Kalau kau Jahat Kau masuk Dalam Musuh Allah Dan kau Akan Dikerjakan Oleh Allah Ta'ala Sendiri Kalau Kau Tak Jahat Sudah Kalau kau Jahat Ya Cekapan Cekapan Kau Termasuk Dalamnya Kau Akan Dikerjakan Oleh Allah Ta'ala Not Us We are Unable To We just Try Our Very Best To Protect Ourself That's All Mainly Our Iman Tetapi Tentang Kejahatan Kau Jangan Bimbang Kau Sedarlah Segala Apa Yang kau Bikin Segarang Senjata Segala Apa Semua 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 Kau Bikin Atas Sunat Allah Dan kau Pakai Apa Benda Benda Allah Ciptaan Allah Segala Besi Engkau Segala Penuru Engkau Semua Itu Ciptaan Allah Tanti Ada Mengetahui Tentera Tuhannya Kecuali Dia Saja Penuru Engkau Senjata Engkau Itu Sendiri Adalah Tentera Allah Pada Satu Masa Nanti Senjata Engkau Tak Akan Jadi Senjata Makan Tuhan Dia Hak Milik Allah Dia Tak Akan Kekasih Kekasih Allah Senjata Engkau Pun Akan Taat Kepada Allah Tentera Hanya Tinggalkan Kau Terkontang Kanting Nanti Allah Maha Kaya Maha Kuasa Itu Suka Tengkau Pandai Pandai Kita Tak Nak Cakap Banyak Pasal Kau Kita Nak Cakap Pasal Kita Saja We are going Back to Allah Subhanahu Ta'ala Biar Allah Terima Kita Sebagai Hambanya Yang Beriman Kalau Kita Tak Cakap Perkara Ini Suma Pasti Kiamat Berlaku Juga Kalau Kau Jumpa Alhamdulillah Kau Dapat Pesanan Kau Tak Jumpa Sudah Kau Kau Kasi Tahu Anak Cucu Kau Mungkin Mereka Akan Jumpa Pula Dan Kalau Kau Tak Jumpa Kiamat Sekalipun Kau Jumpa Mati Tak Jumpa Mati Juga Kiamat Lagi Lama Lagi 500 Tahun Okey Taruh Aku Salah Kiamat Lagi 500 Setahun Sekarang Kau Mati Lagi 5 Minit Allah Sayangnya Kau Tak Siap Siapkan Diri Kau Baik Allahumma Sallam Muhammad Alright Guys Dah selesai Videonya Itulah Pesanan Daripada Sheikh Abu Zaki As-Sanggafuri Persiapan Menghadapi Zaman Huruhara Yaitu Kuatkan Iman Dan Berbanyaklah Kita Berfikir Kepada Allah Di Masa Itu Kita Tidak Memikirkan Bagaimana Kita Makan Tapi Yang Kita Fikirkan Adalah Bagaimana Kita Menghadap Allah Mati Ketemu Dengan Allah Dengan Indah Tentunya Dengan Apa Barang Siapa Sesiapa Saja Yang Di Akhir Hayatnya Akhir Kalam Akhir Perkataannya Tentunya Sebelum Mati Mengucapkan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dakhal Jannah Dia akan Masuk Ke Dalam Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itulah Pesan Daripada Sheikh Abu Zaki As-Sanggafuri Kepada Kita Semua Mau Tidak Mau Kiamat Masih Lama Tentunya Seperti Itu Karena Belum Ada Tanda Tanda Huruhara Akhir Zaman Banyak Orang Mati Saling Membunuh Dan lain sebagainya Itu Belum Ada Sekarang Tapi Kiamat Kecil Yang disebut Dengan Kematian Itu Pasti Akan Datang Kepada Kita Maka Apa Persiapan Kita Apa Yang Istilahnya Kita Sudah Siapkan Untuk Menghadapi Itu Apakah Dengan Harta Benda Kita Ataukah Dengan Istilahnya Rumah Kita Yang Megah Dan Mewah Tidak Tentunya Dengan Iman Dan Islam Yang Sangat Kuat Di Dalam Dada Kita Oke Guys Itu Saja Video Kali Ini Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Pelajaran Dari Setiap Nasihat Oleh Ustaz Ustaz Ataupun Ulama Ulama Dan Semoga Kita Istilahnya Lebih Siap Untuk Memperkuat Iman Dan Islam Kita Dalam Dada Sehingga Kita Mati Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Berjumpa Dengan Iman Dan Islam Di Dalam Dada Serta Saya Doakan Kalian Semua Mati Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Dan Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Keadaan Yang Sangat Indah Banyak Kalau Kita Lihat Ulama Ulama Yang Meninggal Dunia Itu Dalam Keadaan Tersenyum Saya Juga Ingin Ketika Saya Mati Kelak Saya Tersenyum Melihat Indahnya Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Nasihati Saya Ketika Saya Salah Dalam Melangkah Dan Doakan Saya Juga Tetap Istiqamah Terima Kasih Kita Tengok Video Ini Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima sub indo by broth3rmax